Welcome back to my channel, Bang Tuto Intro 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 Di kesempatan kali ini saya akan memberikan Video tutorial cara membuat lirik laku Mengikuti liriknya Karena banyak yang request kepada saya Dan saya berikan tutorialnya Hasil akhir dari videonya seperti ini Intro 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 Yang belum berangkat di channel ini Atau baru pertama kali menonton video di channel ini Dan tertarik dengan konten yang saya berikan Silahkan klik tombol subscribe nya dan juga icon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Aplikasi yang kita gunakan yaitu KineMaster saja Langsung masuk ke tutorialnya kita masuk aplikasi KineMaster KineMaster Kita sudah masuk di aplikasi KineMaster Dan di sebelah kanan berwarna hitam Itu adalah project yang saya buat Tadi untuk membuat videonya Dan untuk mencobanya Dan kita buat project baru dengan cara klik icon plus Terus kita pilih spek ratio 1x1 Pertama-tama kita masukkan latar background Berwarna terserah kalian Dengan cara klik latar Kalian tinggal masukkan saja Warna yang akan kalian gunakan Kalian tinggal klik terserah saja Terus kita checklist Untuk warna dari background yang seperti ini Terserah kalian Kita klik latar background yang pertama Terus kita ubah warnanya dengan cara klik icon kotak atau lingkaran Kita pilih warna yang akan kalian gunakan Secara berturut-turut Dan seterusnya Sampai pola atau terserah kalian Yang akan kalian gunakan atau yang akan kalian butuhkan saja Kita lanjut terus Untuk warna Saya menggunakan warna Urutan dari warna yang ini Yang lingkaran Jadi agar lebih mudah Kita cuma tinggal klik latar backgroundnya Klik icon warna Terus kalian geser ke warnanya Kalian pindahkan Geser lagi Warna yang akan kalian gunakan Dan kalian lanjutkan Sampai Full Apabila sudah Kalian tinggal klik Centang Klik centang Kita pergi ke awal Terus kita klik latar background yang pertama Kita perkecil sampai Paling kecil Dan tidak bisa diperkecil lagi Seperti ini Apabila sudah diperkecil semuanya Kalian tinggal simpan dulu Video ini ke galeri dengan cara Klik icon share Terus kita klik export Kita klik export Kita tunggu prosesnya Kita kembali Kita buat project baru Dengan cara Klik icon plus Kita pilih spek raso 1 banding 1 Apabila sudah kalian tinggal klik Folder export Kalian masukkan Video yang baru sejak kita export Kita klik Terus kita checklist Terus kita duplikat Dengan cara Klik videonya Klik icon Titik 3 Kita pilih yang duplikat Untuk duplikat ini Kita Ubah Kita perpanjang Atau duplikatnya Sampai 30 detik Sekitar 30 detik Atau terserah Kalian Sesuaikan saja Dengan lagu Atau musik Yang akan kalian gunakan Saya Menambahkan Sampai Sekitar 30 detik Atau kurang Agar nanti Lebih mudah Agar tidak Duplikat Kita duplikat Terus Apabila sudah Kalian tinggal klik centang Terus kalian simpan geleri dengan cara klik icon share Pilih yang export Kita tunggu proses mengekspor video ke galeri Terus kita kembali Kita buat project baru lagi Klik icon plus Kita pilih spek rasio 1 banding 1 Terus kita masukkan latar background berwarna hitam dengan cara klik latar Kita pilih yang warna hitam Terus kita cek list Kita panjangkan durasinya Terus secara kalian Durasinya tergantung musik atau lagu yang kalian gunakan Bila sudah kalian tinggal klik centang Kita masukkan musik yang akan kalian gunakan dengan cara klik audio Kalian tinggal cari musiknya terlebih dulu Kita cari Terus kita klik Terus kita klik icon plus kita cek list Terus kita putar terlebih dulu Dan kita Masukkan teksnya atau liriknya Untuk awal Kita masukkan lagunya Maksudnya liriknya atau teksnya dengan cara klik lapisan pilihan teks Kita ketik Lirik Kata yang pertama Terus kita klik pilih Kita ubah fontnya dengan cara klik icon huruf A Kalian tinggal pilih font yang akan kalian gunakan Kita klik terus kita cek list Kita perbesar Kita tambahkan animasi masuk Tuk animasi masuknya terserah kalian Apabila sudah kita kembali kita tambahkan animasi keluar Untuk animasi keluar juga terserah kalian Kalian sesuikan saja dengan kalian yang inginkan Kalian sesuikan saja Apabila masih terlambat kalian percepat saja Apabila sudah untuk lirik yang pertama sudah kalian tinggal potong menjadi dua dengan cara klik teksnya klik ikon gunting kita pilih yang baik Bagi di play terus kita cek list Terus kita klik teks yang kedua Klik ikon Headboard Kalian tinggal ketik atau ubah Dengan lirik selanjutnya Terus kita klik pilih Kita tambahkan animasi masuk Untuk animasi masuknya berbeda dari yang awal Kita putar lagi 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 Menjadi dua Klik teksnya Klik ikon gunting Kita pilih yang bagi di play terus kita cek list Kalian sesuikan saja dengan lirik lagunya Terus kita klik teksnya Klik ikon keyboard Kita ubah Liriknya Klik pilih Terus kita tambahkan animasi masuk Terus kita cek list Dan seterusnya Jadi saya percepat saja agar lebih cepat Saya sudah selesai untuk Membuat liriknya Dengan sesuai lirik Lagunya Kurang lebih hasilnya Seperti ini Kalian kreasikan secara sendiri untuk animasi masuknya Ini adalah sebuah tutorial Jadi tidak terlalu bagus Terus kita tinggal tambahkan efeknya Dengan cara klik lapisan pilihan efek Untuk nama efeknya yaitu Dostrom Apabila kalian belum mempunyai Kalian tinggal klik dapatkan lainnya Kalian harus aktifkan data Untuk mendownloadnya Apabila sudah kalian download Kalian tinggal klik saja Terus kita cek list Kita berbesar sedikit Terus kita klik pengaturan Stringnya kita ubah Menjadi Sekitar 13 atau 14 Untuk Angelnya kita ubah menjadi 360 Untuk Fit kita ubah menjadi 4 Terus kita cek list Kita panjangkan durasinya Dan untuk Latar background berwarna hitam Kita potong terlebih dulu Dengan cara klik latarnya Klik icon gunting Kita pilih yang pangkas kekenan layer Terus kita cek list Kita ke tempat semula Untuk Stringnya kita ubah menjadi 15 Terus kita tinggal duplicate efeknya Dengan cara klik efeknya Klik icon Titik tiga Kita pilih yang duplicate Terus kita klik duplicate yang Di duplicate Kita pilih yang pengaturan Untuk Angelnya kita ubah menjadi 180 Terus kita cek list Terus kita tinggal Tambahkan video yang Sudah kita export yang Berwarna-warni Dengan cara klik lapisan Blink media Kita cari Videonya Kita klik Kita full screen kan Dengan cara klik icon persegi panjang Kita pilih yang full Terus kita tinggal Pilih yang Menyampur Klik menyampur Kita pilih yang Hamparan Atau Memperbanyak Kalian tinggal pilih Terserah kalian Terus kita cek list Bila sudah Kalian tinggal Duplicate Text dari liriknya Dengan cara kita klik Textnya Klik icon titik tiga Kita pilih yang duplicate Dan seterusnya Sampai Sudah terduplicate Semua dari lirik lagunya Saya percepat Saja Apabila sudah Kalian tinggal klik Centang Kita putar dari awal Hasilnya kurang lebih Seperti ini Untuk hasil akhir Dari videonya Kalian kreasikan secara sendiri Untuk animasi masuk Dan keluarnya Sekian dari video tutorial kali ini Kita simpan dulu Videonya ke galeri Dengan cara klik icon Dan share Kita pilih yang export Apabila kalian ingin request kepada saya Kalian tinggal Komentar saja Atau DM Di Instagram saya Yaitu Bangtuto Underscore Official Dan jangan lupa untuk Like, Comment, dan share ke teman teman Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan aktifkan icon loncengnya Karena channel ini Menuju 100 ribu subscriber Dan akan saya adakan giveaway Untuk Kepada kalian Selamat beraktifitas kembali See you next time Sampai jumpa